Intro Salam Bapak Ibu Kembali kita ketemu hari ini Tidak bosan-bosan saya mengajak kita untuk menyanyi buat Tuhan Untuk menyembah dia Ayo buka hati kita Angkat suaramu Nyanyikan nyanyian baru Ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yang telah memerihara dan menjaga hidup kita Kalau sampai hari ini kita ada Itu satu keberuntungan di dalam Kristus Karena dialah Tuhan kehidupan kita Apapun keadaanmu hari ini Apapun kelemahanmu yang kau hadapi Teruslah menyanyi buat Tuhan Sekalipun sekelilingmu tidak bisa mendukung engkau Sekelilingmu tidak mengerti tentang hidupmu Tetaplah bersyukur kepada Tuhan Bapak terima kasih buat hari ini Kembali kami datang kepadamu Kami mau nyanyi Kami bawa segala keberadaan kami kepadamu Tuhan Baik tidak baik keadaan kami Kami tetap memuji-muji engkau Di dalam nama Yesus Sekalipun sekitar kami tidak mengerti Sekitar kami tidak mendukung Sekitar kami tidak menjadi harapan Tetapi karena kami tahu Engkau lah harapan kami Haleluya Ayo kita bersyukur Katakan ku bersyukur selalu dalam kelemahanku Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku Ada rencana yang indah kau berikan bagiku Ku bersyukur selalu Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku Ada rencana yang indah kau berikan bagiku Saat kelemahanku Saat keadaanku Tak sejalan denganmu Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Kau Tuhan yang terbaik Saat sekelilingku Tak mengerti hidupku Tetap hatiku bersyukur Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat keadaanku Saat keadaanku Haleluya Saat keadaanku Tak sejalan denganmu Tak sejalan denganmu Tak sejalan denganmu Tetap hatiku bersyukur Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat keadaanku Tak mengerti hidupku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Wanita katakan dari awal Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku Ku bersyukur selalu Amin Dalam kelemahanku Ada rencana yang indah Kau berikan batiku Gantian lagi katakan Ku bersyukur selalu Dalam kelemahanku Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku Sama-sama katakan Saat keadaanku Tak sejalan denganmu Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Tuhan yang terbaik Tuhan yang terbaik Terbaik Saat keadaanku Saat keadaanku Saat keadaanku Saat keadaanku Tak sejalan denganmu Saat keadaanku Saat keadaanku Tak senjana denganmu Saat setelilingku Tak mengerti hidupku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Bapak Ibu ayo sekalipun keadaanmu sekitarmu Tidak bisa mengerti apa yang kau alami Segala kelemahanmu tetap bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita Saat keadaanku Tak sejalan denganmu Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat setelilingku Tak mengerti hidupku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Wanita katakan Saat keadaanku Tak sejalan denganmu Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat setelilingku Saat setelilingku Saat setelilingku Saat setelilingku Saat setelilingku Tentang hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat setelilingku Tentang hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Kau Tuhan yang terbaik Sekali lagi katakan Haleluya Ten Vacumi Saat setelilingku Saat setelilingku Saat setelilingku Saat setelilingku Tentang hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat setelilingku Semerlilingku, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, kau Tuhan yang terbaik. 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 Katakan kekuatan di hidupku. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Sekali lagi katakan. Kau Tuhan yang terbaik. 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 Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik. pernah berubah sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu yang selalu dikenapi di hidupku aku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu tiada pernah berubah wanita katakan sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu yang selalu dikenapi di hidupku ku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu tiada pernah berubah ibu Ud katakan sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu yang selalu dikenapi di hidupku ku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu tiada pernah berubah sama-sama sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu yang selalu dikenapi di hidupku ku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu tiada pernah berubah sebab aku percaya bukan karena melihat namun karena firmanmu itu Selalu dikenapi di hidupku Ku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Bapak Ibu angkat tanganmu yang di rumah tenangkan hatimu Sebab aku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu yang selalu dikenapi di hidupku Ku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Sebab aku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu yang selalu dikenapi di hidupku Ku percaya bukan karena melihat Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Namun karena firmanmu tiada pernah berubah Amma Halilunya Halilunya Haliluya Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mujizatmu nyata di hidupku wanita katakan Engkau lah penolong yang sejati Tidak ada yang mustahil bagimu Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Gantian laki-laki katakan Engkau lah penolong yang sejati Tidak ada yang mustahil bagimu Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Sama-sama katakan Engkau lah penolong yang sejati Tidak ada yang mustahil bagimu Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Engkau lah penolong yang sejati Tidak ada yang mustahil bagimu Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Aku lah katakan Engkau lah penolong yang sejati Tidak ada yang mustahil bagimu Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Dan aku percaya Dan aku percaya saatku disini Mujizatmu nyata di hidupku Haleluya Haleluya Terima Haleluya Keterikatan atas kogok jahat Dipatahkan dalam nama Yesus Keterikatan atas penung sihir santet Dipatahkan dalam nama Yesus Haleluya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, ku percaya Yesus, Yesus, ku percaya Oh, panggil namanya Yesus, Yesus, ku percaya Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, ku percaya Katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan Ku yakin akan firman-Mu Tuhan Kuasa-Mu tak pernah berubah Selama matahari Masih bersingat Ku tahu Mucijat-Mu Tetap ada Ku pegang teguh janjimu Tuhan Pegang teguh janjimu Tuhan Meski tak ada alasan Meski tak ada alasan Untuk berharap Selama bumi ini Masih berputar Ku tahu Ku jijat-Mu Tetap ada Sekali lagi Wanita Katakan dari awal Amin Amin Kuasa-Mu Tak pernah Berubah Selama Matahari Masih bersingat Ku tahu Mucijat-Mu Tetap ada Gantian Ku pegang Ku pegang Tegu janjimu Tuhan Meski tak ada alasan Untuk berharap Selama bumi ini Masih berputar Ku tahu Mucijat-Mu Tetap ada Sama-sama panggil namanya Yesus Yesus Ku percaya Mucijat ada Di tempat Di tempat ini Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus Ku percaya Yesus Yesus Ku percaya Mucijat ada Mucijat ada Di tempat Ini Ku disembuhkan Ku dipulihkan Yesus Ku percaya Wanita Wanita Yesus Yesus Ku percaya Yesus 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 Ku percaya Yesus Ku percaya Yesus 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 Ku percaya Yesus Yesus Ku percaya Yesus Yesus Ku percaya Yesus, Yesus, ku percaya Ngu cincar ada di tempat ini Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, ku percaya Bapak ibu yang ada di rumah Angkat tangan kirimu di atas, tangkan kamu di dada Percaya dalam nama Yesus masih ada mujijat Masih ada kesembuhan, masih ada pengharapan, masih ada pertolongan Berseru-serulah engkau kepada nama Yesus Nama yang ajaib, nama yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya Oh haleluya, saya nyanyikan Bapak ibu berdoa, haleluya Yesus, Yesus, ku percaya Mujijat ada di tempat ini Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, Yesus, ku percaya Yesus, Yesus, ku percaya Mujijat ada di tempat ini Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, ku percaya Terima lah mujijat Terimalah kesembuhan Terimalah pemulihan Terimalah Terima dengan imanmu Nyatakan, ungkapkan kepada Tuhan Bahwa aku dipulihkan Aku disembuhkan Aku ditolong oleh Tuhan Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, ku percaya Ku disembuhkan, ku dipulihkan Yesus, ku percaya Shalom Bapak ibu Anda dibekati lewat pujian-pujian ini Amin Biarlah kita menjuangkan Suisi hati kita kepada Tuhan Saya tahu Anda mengeluarkan air mata Anda nangis di hadapan Tuhan Itu tanda hati kita lembut Hati kita mau diperbarui oleh Tuhan Enggak usah malu Enggak usah sungkan Waktu kita nangis di hadapan Tuhan Karena kita akan merasa lega Kita dipuaskan Kita disegarkan kembali Kita sadar Bahwa kita masih punya pengharapan dalam Tuhan Bapak ibu saya bacakan satu Peristiwa Di 1 Samuel 11 Setelah Saul diangkat dan diurapi Jadi raja Ada satu orang Israel Enggak punya pengharapan Karena waktu itu Saul belum berperang Bersama-sama dengan mereka Mereka enggak punya pengharapan Mengapa? Karena mereka telah dikepung Oleh orang Amon Saya bacakan ayat ini ya Saul menyelamatkan Yabes 1 Samuel 11 Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju Dan berkemah mengepung Yabes Gilead Lalu berkata semua orang Yabes itu kepada Nahas Yabes ini orang Israel Nahas ini orang Amon Adakanlah perjanjian dengan kami Maka kami akan takluk kepadamu Karena melihat kekuatannya Orang-orang Yabes enggak mungkin Mengalahkan Nahas orang Amon Jadi mereka mau mengadakan perjanjian Untuk takluk kepada mereka Supaya mereka enggak dibantai habis Tetapi Nahas orang Amon itu berkata Kepada mereka Dengan syarat inilah Aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Buat tiap mata kangenmu akan kecungkil Dengan demikian Aku akan mendatang malu kepada segenap orang Israel Bayangkan Nahas ngomong gini Boleh kalian mau takluk Boleh kita mengadakan perjanjian Tapi gini syaratnya Setiap mata kananmu dicungkil Wah serem banget Syaratnya Demikian untuk mempermalukan orang Israel Para tua-tua Yabes berkata Berilah kelongeran kepada kami Tujuh hari lamanya Supaya kami mengirim utusan Keseluruh daerah Israel Dan jika tidak ada seorang pun Yang menyelamatkan kami Maka kami akan keluar Menyelamatkan diri kepadamu Jadi orang-orang Yabes Tidak ada pilihan Dia ngomong oke Kasih kami waktu tujuh hari Karena saya umumkan kepada Suruh prosok dan negeri Israel Kalau memang kami Tidak mampu untuk melawan engkau Kami berjanji takluk kepadamu Sekalipun Mata kanan kami dicungkil Bapak Ibu Mungkin kita mengalami hal yang sama Seperti orang Yabes Menghadapi musuh-musuh kita Tidak ada pengharapan Tidak ada yang bisa menolong kita Terpaksa mereka takluk Dibawa kekuasaan orang jahat Takluk kepada rauh sihir Tenung dan santet Takluk kepada kuasa-kuasa kegelapan Karena tidak ada pilihan Mereka tidak melihat jalan keluar Mata mereka tertutup Hati mereka tertutup Tidak bisa melihat lagi Tuhan yang dasyat Yang disembah oleh orang-orang Yahweh Hari ini mungkin peristiwa ini sama dengan kita Kita rera menghambakan diri dengan banyak hal Kita rera menjadi budak Kuasa-kuasa kegelapan Kita rera menghambak Kepada orang tertentu Karena kita pikir orang itu yang bisa menolong kita Saya kasih tahu hari ini Masih ada Tuhan Yesus Yesus Yang bisa kita percaya Mujijat yang masih ada Ayat 4 Ketika para otosannya sampai di Gebiah Saul Dan di Gebiah Saul Dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring Sedih gak? Sedih Gila apa? Perjanjiannya serem banget Mata kanan setiap laki-laki itu dicungkil Ayat 5 Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan Di belakang lembunya Dan ia bertanya Ada apa ini? Mengapa kalian menangis? Mereka menceritakan semua itu Ayat 6 Ketika Saul mendengar kabar itu Maka berkuasalah roh Allah atas dia Dan menyala-nyalalah amarannya Dengan sangat Bapak ibu tahu Tuhan telah mengorapi Saul menjadi raja Roh keperkasaannya tiba-tiba Tiba-tiba muncul dalam hidupnya Rohnya menyala-nyala Dengan kemalahan irahi Mengapa orang yang menyembahyawi ala yang hidup Diusik oleh orang yang tidak mengenal Tuhan Hari ini bapak ibu Kalau ada orang yang mencoba mengusik hidupmu Mempermasalahkan hidupmu Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan Engkau dipilih Tuhan Engkau punya roh Tuhan Kadang-kadang kita tidak sadar Dalam hidupnya muncul Roh yang amarah yang ilahi Roh yang kudus Itu ingin menyatakan sesuatu Hari ini Roh yang sama ada padamu Seharusnya Kalau engkau mengalami hal-hal seperti ini Engkau mengalami hal-hal seperti Saul Bukankah kita imamat raja-raja ini Kita adalah Ada pengurapan raja Ada pengurapan anak Ada pengurapan hamba Tuhan Harusnya hati kita berkobar-kobar Hati kita menyala Waktu orang merendahkan Orang percaya Waktu orang-orang merendahkan Kehidupanmu di dalam Kristus Haleluya Mereka akan berurusan dengan Tuhan Apa yang dikaukan Saul Saul mengambil sepasang lembu Dipotong-potongnya Potongan-potongan itu Keserudera Israel Dengan perantan utusan-putusan Siapa yang tidak maju mengikuti Saul Dan mengikuti Samuel Lembu-lemunya akan dipolokan juga demikian Lalu Tuhan mendatang ketakutan kepada bangsa itu Sehingga majulah mereka serentak Bapak-Ibu ada catat baik-baik Apa yang diucapkan Saul Itu bukan membuat orang-orang bangsa Yang saya takut Tapi Perkataan-perkataan Saul Perkataan yang diurapi itu Tuhan Karena Tuhan mendatang ketakutan Waktu perkataan-perkataan diucapkan Mereka mau bersatu Dengan Saul untuk mengalahkan orang Ammon Nahas itu Anda lihat disini Kamu akan sama seperti lembu-lembu ini Kalau kamu mau menghambakan kepada Nahas orang Ammon itu Jadi tidak ada pilihan Kecuali kamu bersatu dengan aku dan Samuel Haleluya Tiba-tiba Tuhan menyatakannya Ketika Saul memberi sabarisan mereka di Bezek Maka ada 300 ribu orang Israel Dan 30 ribu orang Yehuda Kepada para utusan yang datang Dikatakan Beginilah kamu Katakanlah kepada orang-orang Yabes Gilead Besok pada waktu panas terik Matahari akan datang bagimu penyelamatan Waktu matahari panas terik Ya Akan datang penyelamatan Ketika para utusan kembali Dan memberitakan hal itu Kepada orang-orang Yabes Bersuka citalah Haleluya Keren ya Waktunya tepat Panas matahari Lalu orang Yabes itu berkata Kepada Nahas Besok kami akan keluar Menyakani kepadamu Maka bolehlah kami Kamu lakukan terhadap kami Apapun yang kamu pandang Baik Jadi ini siasat Ini strateginya Setelah orang Yabes Mendapat Kepastian dari Saul Mereka ngomong ini Besok kami keluar Lakukan apa yang kau suka Kau lakukan buat kami Ayat 11 Keseokan harinya Saul membagi rakyat itu Menjadi tiga pasukan Mereka itu masuk ke tengah-tengah Perkiraman musuh pada waktu awal Kawal pagi Dan memukulkanlah orang Ammon Sebelum hari panas Dan terserak-seraklah Orang-orang yang lost itu Sehingga diantara mereka Tidak ada tinggal Dua orang bersama-sama Artinya pasukan Nahas Orang Ammon itu Tidak ada lagi yang berdua-dua Mereka tercerai-berai Lalu berkatakan Bangsa itu kepada Samuel Siapakah yang telah berkata Masakan Saul menjadi raja atas kita Nih siapa yang dulu ngomong Yang meremehkan Saul Serahkanlah orang itu Supaya kami membunuhnya Jadi mereka marah Yang dulu orang-orang yang meremehkan Saul ingat itu ya Orang Dursilang ngomong Masa dia ini yang bisa Bisa mebebaskan kita Sekarang anda lihat Orang itu berkata Siapa yang dulu meremehkan Saul Kita bunuh dia Haleluya Tetapi kata Saul Nih Pada hari ini Seorang pun tidak boleh dibunuh Luar biasa Sebab Pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan Kepada Israel Hari ini Tidak boleh ada yang dibunuh Hari ini Tidak boleh ada yang gagal Karena Tuhan telah menyelamalkan kita semua Hari ini Tidak boleh ada yang sakit Karena Tuhan Yang telah menyembuhkan kita semua Dengan darahnya Haleluya Dan Samuel berkata kepada bangsa itu Mari kita pergi ke Gilgal Dan memperbaharui Jabatan raja disana Lalu Pergilah suruh bangsa itu ke Gilgal Dan menjadikan Saul raja disana Di hadapan Tuhan di Gilgal Dan mereka Persembahan disana Korban keselamatan Di hadapan Tuhan Dan bersuka Riala disana Saul Dan semua orang Israel Dengan Sana Bapak ibu Bapak ibu anda melihat disini Akhirnya Saul Ditasbiskan Di depan jemaat Israel Bahwa inilah Raja Orang Israel Haleluya Bapak ibu Mungkin kita menghadapi hal yang sama Seperti orang Giliat Menghadapi Nahas-nahas Menghadapi Orang Amon Kita gak kuat Tapi pertolongan datangnya Dari orang yang diurapi Tuhan Pertolongan datangnya Dari hamba-hamba Tuhan Pertolongan datangnya Orang yang percaya Tunggu waktunya Sebelum Panas terik Menimpa hidupmu Pagi-pagi benar Tuhan Berbicara kepada kita Tengah malam Kita melihat Tangisan Tapi menjelang pagi Terdengar Sorak-sorai Haleluya Mungkin sepanjang malam Kau menangis di hadapan Tuhan Percayalah Menjelang pagi Terdengar Sukacita Karena engkau telah melihat Tuhan telah menjawab hidupmu Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Semoga Anda diberkati dengan firman Tuhan yang cekat ini Ayo kita berdoa Bersama-sama Bapak terima kasih buat hari ini Hari yang indah Hari yang biasa Firmanmu menegurkan Menegur kami Tuhan berbicara Tuhan memberkati keluarga-keluarga Tuhan memberkati anak-anak Tuhan menolong orang tua Study Lajar mereka Kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan jadikan berlimpah Terima kasih untuk tangan kananmu Yang menyembuhkan kami Tangan kananmu yang memegang hidup kami Tuhan Amba berdoa Buat anak-anak kecil Yang hari ini sedang di rumah sakit Saya tahu Anakmu sedang diinfus Anakmu sedang sakit Aku berkata Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Haleluya Bagi Bapak Ibu yang mau minta dilayani Kami ada WA Center disini Anda boleh buang WA Center Disana ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa Dan melayani Anda Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya